Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua dalam video kali ini saya ingin mendeskripsikan atau menceritakan terkait dengan pengalaman saya menjadi salah satu narasumber dalam workshop pencegahan dan penanganan 3 dosa besar di pendidikan yang diselenggarakan oleh Direktorat SMP Kemendipu Tristek di kota Yogyakarta yaitu bertempat di Hotel Platinum Yogyakarta. Nah seperti apa video ini ya ikuti terus ya jangan lupa untuk di like share comment and subscribe bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Jadi disini ada beberapa narasumber ya narasumber pertama adalah dari pusat PPA DKI Jakarta berbicara tentang kekerasan seksual. Yang kedua dari PUSPK berbicara tentang perundungan ya tentang intoleransi ya sorry tentang intoleransi. Yang ketiga dari PUSPK juga berbicara tentang perundungan. Nah yang terakhir itu yang keempat di sesi pertama adalah saya berbicara tentang kejahatan anak tapi secara online atau perundungannya juga secara online atau cyber bully. Nah setelah itu baru deh setelah istirahat dilanjutkan dengan Disiplin Positif dari UNICEF. Terima kasih telah menonton! 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 Benahnya seperti apa? Binai kelembagaan dan manajemen sekolah Apa bentuknya? Regulasinya Harus jelas Bapak Ibu sekalian Gak usah nanti saat bikin RTL melihat kangit Oh Puyo Lihat aja ini Ingin dikembangkan boleh Tapi berpijaknya dari sini Sehingga nanti Bapak di 2024 akan sinkron Terhadap arkas yang Bapak Ibu buat nanti di sekolah Kalau Ibu-Ibu ini pasti gak akan asing Karena boleh pulak balik di TV Kalau Bapak dan Ibu lihat ini Ini sering tampil dari TV Karena memang berkaitan dengan Bagaimana itu peruntungan online Kemudian di luar juga banyak Membuat Bu Retno ini juga Orang yang berhasil Itu betul sudah dilaksanak Betul gak Bu? Jadi kebijakan Tidak ramah guru Tidak ramah anak Iya nah itu Oke kalau begitu kita langsung saja Karena Ibu-Ibu sudah Waktunya cukup panjang Saya beri waktu 12-20 menit Baik terima kasih Tepuk tangan untuk Ibu Liz Trianti Oke Tapi dia melakukan Bulian kepada temannya Melalui dunia maya Melalui media sosial Anak-anak Karena usia 13-15 tahun Biasanya sudah Lanjut Nah Bapak Ibu Sebenarnya Kalau kita berbicara Cyber bully Cyber bully ini juga Bisa kita Adukan ke polisi Jadi korban yang sudah Merasa tidak nyaman Silahkan mengambil screenshot Dari kata-kata yang tadi Menghina Mau fitnah Menyakitkan Maka itu bisa di screenshot Meskipun itu Saat kita lapor polisi Polisi bisa membangkitkan kembali Sampai Pelaku Itu masih aktif Ya sosial Lambat Ya itu kita lakukan Tapi kalau ketinggalan dompet Ah udah gak masukkan Bisa online Gitu ya Kalau kita bawa mobil sendiri Mau beli apa-apa Juga tetap bisa menggunakan Apa E-backing kita Jadi itu yang mengatakan Kita semua Dari bayi yang PKKK Itu Punya Adil Terhadap GJ Next Nah inilah sebenarnya Pilihan kita Anak-anak kita kemudian menjadi korban Cyber bully 180 negara Di posisi kita nih 3 dari 10 anak kita Menjadi korban Nah ini tiap tahun akan berubah Bisa jadi Makin tinggi Karena Semakin banyak Dengan cara-cara yang beragam Kemudian Digital society Juga mengatakan Anak usia 13-18 tahun Itu 45,35% Mengaku menjadi korban Tetapi Ya 38,41% Mengaku sebagai pelaku Ini cyber bully-nya juga Jadi selain Kekanan Seksual Di dunia maya Anak-anak kita pun Akan mengalami Juga cyber bully Nah platform yang sering dikenakan Untuk kasus cyber bully Adalah WhatsApp Instagram Itu bisa Satu orang dibully rame-rame Lalu Bisa melalui Instagram Dan juga Facebook Dan juga Facebook Lanjut Tidak 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 Contoh buruk Ya Saling nge-bully Saling jelas Mengirim hal-hal yang gak benar Maka itu juga Pemain Itu bisa Saling komunikasi Melalui chat WA Nah disinilah Kemudian pelaku masuk Dan disitulah Menawarin Mau gak dibeliin Senjata untuk game Sehingga game-nya Makin kuat Dan dia bisa Makin level Harganya Cuma Rp. 52-100 ribu Tapi dengan syarat Harus ini foto Kelanjang Namanya anak-anak Udah pahak Ya dikirim aja Toh dapet Tadi 100 ribu Karena tadi bukan orang dewasa Dia gak ngerti resiko Karena kita juga gak pernah Ngedidik dia Bahwa di tubuhnya tuh Ada yang gak boleh Dipengang dan dilihat Siapa oleh orang lain Cuyuh dirinya Gak pernah juga Jadi anak ini Kemudian menjadi korban Nah itu Bayangkan usia 8 tahun Nah Kemudian Sekting ya Seperti Dalam gambar ini Ya Itu bisa jadi Kan sama-sama ngeliat Gitu ya Percakapan Dia juga Video Video Kemudian Melakukan Sekting kanannya Nah itu Jadi hati-hati Dengan kegiatan Belum tentu Anak kita di kamar mulu Terus Taman Belum tentu Berikutnya Pemerasan Tadi Tadi Terbangun Sudah menunjukkan Jam 6 pagi Lewat 15 Tanpa mandi Tanpa makan Kakek ngambil Ransal Kakek ngambil Ransal Dan cepat-cepat Naik kok Ojek ke pelabuhan Sampai di pelabuhan Kakek liat Berlari dan melompatlah Kakek kapal yang sudah berjarak Satu setengah meter Kakek berhasil Pegang tangganya Lalu berjalan naik Di atas tangga Sampai di atas Kakek ketemu Kapten kapal Dan kapten kapal Kakek Luar biasa Kakek Kakek berani Di usia kakek Untuk melompati Kapal yang sudah Satu setengah meter Dari nembaga Tapi K Santai saja K Karena tapalnya Baru mau sandar Pertama yang harus kita paham Menasehati itu Adalah Cara terburuk Kalo kita membina anak Dan digunakan Di awal proses Itu cara terburuk Jadi Menasehati itu Tidak tepat Dalam menangani Perilaku anak Yang tidak tepat Kalo dilakukan Di awal proses Kamu tau gak Itu salah Mestinya kamu Begini 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 Nasehat panjang Kita keluar Oke ya Demikian Video ini Workshop ini Berlangsung Di hari kedua Jadi isinya Memang Narasumber Narasumber Nah berikutnya Pada video selanjutnya Emang akan ada Diskusi rencana Tindak lanjut Baru penutupan Nah ini Video yang kedua ini Yang narasumber Narasumber Dengan materi Yang beragam Tadi ya Mulai dari Kekerasan seksual Bullying Intoleransi Kemudian juga Perundungan secara online Serta disiplin positif Semoga bermanfaat Jika bermanfaat Jangan lupa untuk Di like Share Comment and subscribe Bagi yang belum subscribe Segera subscribe Untuk terus terupdate Dengan video Beri pendidikan Dan anak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!